Hai, perkenalkan nama saya Patricia Elisabeth Nicole Sandehang dari Hubungan Internasional Regu 2 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hubungan multilateral Indonesia dengan negara lain. Nah, terciptanya hubungan multilateral ini sebenarnya sangat bagus untuk meningkatkan kerjasama antar negara. Nah, hubungan multilateral yang melibatkan Indonesia, terkhusus pada sektor perdagangan, harusnya dapat mendukung perekonomian negara dan juga mendukung kerjasama antar negara. Namun, walaupun namanya kerjasama, tidak semuanya dapat menguntungkan Indonesia. Banyak kasus yang justru Indonesia di posisi yang dirugikan. Nah, pada titik ini disebut overlapping. Nah, contohnya, yang ketika kita ketahui, pemerintah mengkaji kembali konsep keikut sertaan dalam Regional Conferensive Economic Partnership Agreement atau singkatannya RCEP. Nah, di mana anggotanya adalah seluruh negara ASEAN dan juga mitra dagangnya yaitu Australia, India, Cina, dan Jepang. Nah, dalam segi perdagangan ini, sangat beresiko dan mengancam pertumbuhan industri nasional. Di mana, karena Indonesia hanya sebagai pasar dari produsen-produsennya yaitu negara ASEAN dan mitra dagangnya. Mungkin karena penduduk Indonesia yang banyak dan sifat masyarakatnya konsumtif. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah bisa menaikkan posisi tawar agar negara tidak selamanya dikorbankan. Atau melakukan negosiasi ulang supaya masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai pasar, bukan hanya sebagai konsumen, namun bisa sebagai produsen dan memproduksi barang-barangnya ke negara-negara partnership-nya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.